Kurang 6 market share syariah di Indonesia ngarojong unit usaha syariah sangkan misah kendiri atau spin-off jadi bank umum atau BPD syariah. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Regional 2 Jawa Barat miharap kualitas 20 unit usaha syariah di bank umum Tursababraha di BPD bakal ngaronjat luyukana literasi anukin memenjena dikokolakinku masyarakat. Kewari jenglengan unit usaha syariah di Jawa Barat tak can bisa tumbuh kalauan HD lantaran masih nyang harapan mengpirang regen. Semalah market share syariah Indonesia kurang 5% dihandap penagar Malaysia. Kepala Kantor Regional 2 OJK Jawa Barat Triana Ngecesgen minangkatareka pikir ngaronjatkan market share syariah di Jawa Barat unit usaha syariah atau UUS kudu spin-off jadi bank umum atau BPD syariah kawasan ngaronjatkan asetnya jadi 50% di bank induknya serta penambahan moda paling seetik 500 miliar. Kugituna pikir ngehontal eto target butuhkah sadar masyarakat karena jenglengan bank syariah, turta masyarakat dipiharap ulahmen tabunga tina tabungan syariah atau re tinggi dina deposito di bank syariah. Bagaimana masyarakat kita sendiri butuh keuangan syariah tapi masih hitung-hitungan di ribanya walaupun namanya bank syariah kan tidak tak terlihat. Lagi selalu ditanya dari pemerintah itu perkembangan produk dan jasanya si syariah ini jadi terkendala juga karena masyarakat juga keinginannya itu kan seperti ini. DPD RI Nungajugjuk KUJK kantor regional 2 Jawa Barat sebebarah waktu nuanyar kali watmi harap spin-off bank syariah segancangnya dilakonan dina tahun 2020 tilu. Kugituna market share syariah ngaronjat jadi 10%. Eta hal tadi dilakonan, salah saizina ngaliwatan ketak ngancokin waragat di bank umum ke unit syariah. Budi Hartati, Bandung TV